selamat pagi они selamat pagi Selamat pagi para audiens kami bersama dengan saya Michelle Rina dan rekan saya Saya Mr. Rony Satu kebanggaan bagi kami Amore Prime School pagi ini ya Mister Benar sekali Sudah bergabung dengan kami di sini para orang tua Ini hanya orang tua not only just for parents ya Bahkan di sini sudah bergabung juga dari luar daerah ada beberapa di luar Amore Prime School Kami dengan bangga hari ini bersyukur juga bahwa semangat untuk mendapatkan sinergi yang baik itu seperti apa Artinya Mr. Rony banyak pagi ini yang dengan semangat terus mau berbenah untuk pendidikan yang lebih baik Intensinya dunia untuk pendidikan yang lebih baik Di weekend ini walaupun sebenarnya kalau kita lihat banyak yang ingin meluangkan waktu untuk sekedar untuk terjalan-jalan berkumpul bersama keluarga Benar Ternyata tidak untuk menyurutkan semangat menggali untuk Benar sekali That's the point Kenapa kita sangat menghargai Menghargai kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk acara spesial hari ini Ya Nah untuk para audiens kami semoga semuanya dalam keadaan sehat Ya masa pandemi tidak lantas menyurutkan semangat kita untuk menggali pengetahuan Benar tidak saja sehat tetapi semoga semua masih dalam keadaan hati Ya sehat siap untuk membekali lagi bagaimana nantinya karena yang ada disini pasti adalah Parents-parents orang tua-orang tua yang sudah hampir satu setengah tahun nih Untuk belajar online tapi hari ini mau lagi untuk kita bersama-sama sharing memperbaiki menggali sedikit lagi Seperti apa sih pembelajaran ini Cara yang tepat Cara yang tepat sinergi yang tepat itu seperti apa Agar pembelajaran online tidak lantas menurunkan kualitas kita bersama-sama di pendidikan Ya terutama kualitas pendidikan Ya Oke Mr. Ronnie Bersama dengan kita sudah ada 80 lebih Wow Karena orang tua-orang tua yang hari ini kita ajak sharing lagi bersama untuk pendidikan yang lebih baik But for this session Mr. Ronnie let us sing our national anthem first Oke Ya Ya sebagai bentuk bahwa negara kita walaupun dilanda pandemi semangat untuk pendidikannya tidak akan terlalu Dan semangat pandemi juga melahirkan butir nasionalisme di dalam diri ini perlu Baik Untuk kita Semua kami undang untuk kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Berjalan, berjalan, berjalan Di Allah Indonesia Berjalan Silahkan duduk Ya, kembali Silahkan duduk Oke, Mr. Rony Pansu Mik Berawal dari pandemi Ya, tepat sekali Ketika hari ini kita berbicara Tentang pendidikan Yang akhirnya berubah Cara Pendidikan memang tidak akan Pernah mati, sama seperti yang Kita tahu, belajar sepanjang Ayat, tapi ternyata Ada satu fase Yang sekarang semua kita merasakan Bahwa pendidikan itu Berubah cara Ya, tidak Hanya menyoal masalah Tempat, terkadang Ketika sudah masuk Pandemik Kita kenal istilah dengan Belajar online Online Atau sering sekali Mr. ini disebut dengan Daring Tapi Tak jarang juga Daring ini Dipelesetkan menjadi Menjadi Daring Ya Daring Daring Apa sebenarnya Fenomena ini Fenomena ini Ya, kenapa? Karena kita berdua juga Sebagai orang yang Di lapangan yang di dunia pendidikan Ya, benar sekali All your information All audience All of the parents Ya, Miss Sharina Ada Untuk Tahun ini Diberi tanggung jawab Untuk mengampu di Tingkat primary Sekolah dasar Ya, dan Untuk Mr. Roni sendiri Saya sendiri Dipercaya untuk Membantu dan menjadi Rekan Untuk belajar bersama Anak-anak Di tingkat SMA Ya, senior high school Jadi sebenarnya Ketika masuk ke Masa pandemi ini Yang tadi kita sedikit Tergelitik Kenapa istilah Daring Dipelesetkan menjadi Daring Oleh para orang tua Orang tua Nah ini Kita akan cari akarnya Ya, benar Benar sekali Nah, informasi Tambahannya para Audiens kami Tidak hanya Untuk jenjang primary Dan senior high school Kita Amore prime school Sudah Ada empat unit Benar Start from Tahun Kindergarten Kindergarten Primary Junior high school Dan senior high school Ya, jadi para audiens kami Di sini kita Pendidikannya berkelanjutan Dari tingkat yang Paling basic Sampai kami Mempersiapkan putra-putri Bapak-Ibu Nantinya Sampai tingkat Senior high school Dan itu sebenarnya Idealnya Pendidikan Pendidikan yang berkelanjutan Berkelanjutan Karena ketika Pendidikan Dilakukan secara Berkelanjutan Maka penanaman Akan karakter Nilai-nilai itu Akan tinggal Permanent Ya Ketika kita sudah Membentuk dasar Itu yang nantinya Akan mereka bawa Ketingkat pendidikan Yang lebih tinggi Nah, Mr. Ronnie Bersama dengan kita Pagi ini Klien dari Primary teachers And senior high school Sudah akan bergabung Dengan kita Our kindergarten teachers Oh Benerio? Yes Kita juga masih ada Kindergarten teacher Yes Dan who have Miss Irene Miss Irene Kita Ya, Miss I Oke Miss Irene Halo Good morning Good morning Good morning Good morning Everybody Yes, Miss Irina And Mr. Ronnie Oke I am actually Very excited today Because today Is not an ordinary day It's going to be Very special And we are going to be Learning a lot of things From someone Not maybe a special person But a person Who loves education Yes That's right Bagaimana menurut Miss Irene Pengalaman Especially When you teach Kindergarten teacher Yes As a kindergarten teacher I've been teaching kindergarten For more than Maybe 10 years But We don't stop learning There's still a lot of things That we need to learn That's why it's very important To be joining in this event today Yes I think that's exactly Yes Yes Yes, Miss Ai Ya Jadi Rasa memang banyak Perbedaannya Ya Begitu juga yang dirasakan Miss Irene di tingkat Paling kecil sebenarnya Setiap tingkatan Memiliki cerita Cerita tersendiri Exactly And so I guess We need to move on Because I am so excited I cannot wait Maybe we can start With a prayer Yup, of course Miss Ai, come on Yes Liras Yes, thank you So I would like to invite everybody All our parents, our friends And for our students Who are joining right now Our guests Let us put ourselves In the presence of God God, we thank you for today Thank you, Lord That we are gathered together In this wonderful day And we are coming together To learn more things in life We know that you are our God And you give us wisdom But we also believe That you are a God Who use other people To pour out your wisdom And today We want to open our hearts And we want to open our minds To listen To a person From which She has gained a lot of wisdom Because we believe Even with a lot of experience We still need to learn new things And God, we thank you That everyone is here Ready to learn new things Especially working together Collaborating together For the betterment Of the education Of our children And so therefore I say thank you And we are grateful For this wonderful day Amen All right So I guess I need to So guys I need to Move to my chair And I'm gonna be Getting ready With my Zoom So thank you very much For asking God To stay with us here Thank you All right Okay Miss Theron Ya Miss Theron Sudah Dengan audience yang luar biasa Kita tidak sendiri lagi Yang kita sekarang Tidak akan sendiri lagi Karena membahas tentang pendidikan ini Tidak ada habisnya Dan memang Kita saja sebagai praktisi pendidikan Yang mungkin sudah tahunan ya Masih terus haus akan Seperti apa sih ini Membenahi diri Dan mencari Terus dan harus Terus mencari yang baru Ya improve Karena pada dasarnya Siswa kita juga Jauh sekali mengalami perubahan Dari tahun ke tahun Benar sekali Dengan adanya juga Perkembangan teknologi Berpengaruh ke segala aspek Begitu juga dengan parents Benar sekali Kita Untuk informasinya Ya mister ya Yang kita rasakan Apalagi kami di tingkat primary ya Seperti itu Kita banyak dengan orang tua Orang tua yang muda Ini usia muda Ya kan Orang tua Orang tua yang di usia muda Yang sebenarnya Yang perlu kita gandeng Bersama-sama Bagaimana untuk sinergi yang baik Benar Karena pendidikan sebenarnya Tanggung jawab kita Bersama Ya Kalau berbicara tentang Mungkin kata Lelah Kesal Ya itu semua Ada di dua pihak Ada Ada di parents Also teachers Dan juga Anak-anak Tapi sekarang bagaimana nih Kita menyikapinya Agar tidak menjadikan Rasa-rasa yang seperti itu tadi Menjadi 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 dominasi Menjadi dominasi Menjadi dominasi Kita kembali lagi ke nilai pendidikannya dulu nih Edu Oke Mendidik Nah jadi Jadi pada pagi hari ini Mister Rony Kita tidak hanya berdua Akan ada bersama-sama dengan kita Oke Mungkin audiens Sudah tahu Oke Dari flyer nih Ibu ya Sinta Suryanto Iya Benar Tak kenal makatak saya Benar sekali Nah Disini Sebelum kita membahas Banyak hal seri Dengan Pemerhati pendidikan kita Nah Disini Mari kita lihat bersama ya Bagaimana Kisah perjalanan Kisah perjalanan beliau Terutama di dunia pendidikan Nih Jadi dari narasumber kita hari ini Banyak hal yang bisa kita kali Sebenarnya Melihat dari Apa yang sudah beliau lakukan Rantetan Rantetan kisah Yang selalu Ya dilalui oleh Oleh Ibu Yacinta Ibu Yacinta sendiri Oke Baik Oke yang pertama Kita perlu mengenal Latar belakang pendidikan Iya Dari segi pendidikannya dulu Ya Ibu Yacinta Suryanto ini Adalah SPG Dari SPG Dari Santa Maria Nah SPG ini adalah Sekolah Pendidikan Guru Benar Jadi Basicnya memang berarti Beliau sudah ditempat Dari usia muda Memang terjun di dunia pendidikan Sebagai pendidik Pendidikan Nah tapi Ini nih Sesuatu yang Dibilang unik Setelah Pendidikan Belajar tentang bagaimana Menjadi edikator yang baik Menjadi guru dalam Anda ini SPG Tetapi Ketika Berlanjut Level yang lebih tinggi Justru beliau Sedikit Mengalihkan Mengalihkan arah Ambil Hukum di universitas Terumah negara S1 Jadi tidak hanya Mendalami dari segi pendidikannya Juga mendalami dari Aspek hukumnya juga Nah Tapi Ini Pasti ada satu rahasia Di balik ini ya Dari SPG Ke Hukum Tetapi Let me go to experience Tidak hanya secara teori Di SPG nya Kita lihat bagaimana Beliau ini Mengaplikasikan ilmu Ke guruannya Berdasarkan rentetan Pengalaman Pengalaman Yang membuat saya unik Jadi berpikir ini adalah Ketika dari SPG Kehukum Tetapi Di dalam praktek Dalam Dunia karir Justru yang pertama Dunia pendidikan Kembali lagi Berarti ternyata Sudah jatuh cinta Dengan pendidikan yang pertama Finally beliau Mengartikan Banyak Sampai sekarang ya Sudah di usia Hampir 60 Nah Bagaimana Diaplikasikan pengalaman Tersebut Kedalam Banyak Pekerjaan Yang beliau ampuh Selama ini Oke For kindergarten teachers For 25 years 25 tahun Untuk pendidikan Anak usia dini Untuk jenjang TK Tidak sampai disitu Ketika beliau sudah Sebagai praktisi pendidikan Nah Akhirnya beliau Mengemban yang lebih tinggi Sebagai kindergarten principal For 15 years Nah Ini berbicara tentang Kindergarten Apa itu mister Lebih mudah Mencoreti Sebuah papan putih Yang telah Lebih mudah Tetapi Lebih sulit Menabuhkan titik-titik Pada Sebuah Kertas Lembaran putih Itu anak TK Ini pengabdian ya Lembaran putih ini ya Karena benar-benar Di tingkat basic Sekarang Sangat-sangat basic Benar Oke Dan yang berikut Kita lihat Masih Berkecimpu di dunia Kindergarten Ini tidak saja menjadi pengajar Tidak menjadi prinsipal Tetapi bahkan menjadi creator Creator Curriculum Ya Menjadi pencipta kurikulum The Garden Curriculum Instructor KAJ Nah Di tahun 2004 Nah berarti Beliau ini juga Selain aktif Di dunia pendidikan Juga tidak hanya Aplikasinya Di dunia pendidikan Sekolah formal Benar Untuk Sosialisasi Juga Sampai ke Perkumpulan rohani Dalam artian ya Di KAJ Karena KAJ ini Serina adalah Keuskupan Agung Jakarta Ini beliau Di sana sebenarnya Lingkupnya luas Ya lingkupnya luas Tidak sekedar Berbicara tentang Dan beliau spesifik Di Agama tertentu Seksi pendidikannya Ya tetapi Seksi pendidikan Yang Malingkupi Hal-hal Di masyarakat Nah ini karena Tidak sampai Aktualisasinya di sana Lalu yang berikut Menjadi Ya Menjadi Pemerhati Pemerhati pendidikan Sebenarnya Yang perlu banyak ya Kenapa bisa sampai di sini Berarti banyak hal yang sudah dilalui Dari rentetan peristiwa ini Sebenarnya Diam-diam dunia Ini tidak menutup mata Yes Ada yang Ada yang sebenarnya Memperhatikan ibu Sebenarnya Maka ini di tahun Ini tidak dituliskan tahun Ya Di tahun berapa Itu justru ibu Dilirik juga oleh Oleh Stasiun TV That's why Stasiun TV adalah Perwakilan dunia Yes Setelahnya mata Tidak menutup Menjadi Resource Speaker Di Curhat Ayah Bunda Di Space Tun ada satu acara Curhat Ayah Bunda Nah ibu Yasinta ini sebagai pembicara di sana Benar Memfasilitasi Terutama Curhat-curhatan tentang pendidikan Pertama sharing lagi kembali Dan tidak saja sekedar pendidikan Tapi Bagaimana Menjadi orang tua yang Supportif terhadap Parenting Ya Itu lebih tepat Pastilah itu Parentingnya juga Lalu Dan Tidak saja di situ Yes of course Iya Ini lingkupnya Entertain ya Iya Dunia entertain Tetapi Justru beliau juga Kerap diundang Untuk menjadi trainer Untuk guru-guru Untuk guru-guru Ini ada beberapa sekolah Ya Tidak hanya kita di Amore Prime Ini kita tidak berbicara secara Khusus istimewa untuk Amore Tidak Tentang trainer Ibu Bahkan Sudah memberikan Membagi ilmunya Di beberapa sekolah Ya Ada Science School Science School Leaders Integrated School Leaders Integrated School Dan Banyak lagi Ada beberapa sekolah Yang beliau Artinya beliau tidak menutup diri Ketika punya pengetahuan Sharing di lembaga yang saya Punya Ada Insang Teratai Ada proklamasi School Jadi artinya Berbagi Sharing Untuk dunia pendidikan itu Tidak pernah Habis di beliau Benar Tidak hanya di kita yang Di bawah naungan beliau Bahkan di sekolah lain juga Ada di lima sekolah Total Wow Lima sekolah Ini bukan lima guru loh Yes Lima sekolah Lima sekolah Oke And then Yes of course Pasti dunia pendidikan Tidak terlepas dari peran orang tua Nah beliau ini juga adalah Seorang parenting enthusiast Ya Jadi itu saya bilang Saya bilang Sebenarnya Ibu Sangat Mengkolaborasi Antara Orang tua Dan educator Itu menjadi Sesuatu yang apik banget Ya Tidak bisa dilepaskan Ketika berbicara tentang dunia pendidikan Di sana kehadiran Figur orang tua Orang tua Dan ibu Sungguh memberikan Perhatian Serius untuk Kedua-duanya That's why Ya Lalu masih Kita masih menilik Menilik Experience Kisah Kisah menarik Yang telah Dicoret ya Oleh ibu Sepanjang sejarah Perjalanan hidupnya ini Masih ada Head of the church education Section Ini menjadi Seksi pendidikan Di dalam lingkungan gereja Ini dari 2015 Sampai 2018 Iya Kembali lagi Berkecimpul Lalu yang lebih menarik lagi itu Yang ini Misir Hanya dari segi pekerjaan Nah sekarang sosoknya nih Sosoknya si Ibu Yacinta Suryanto Nah Woman of Excellence in Profesionalism and Leadership 2020 Dari sosoknya sendiri Sosok seorang ibu Yacinta Suryanto Sebagai wanita yang Profesional dan keluarga Benar Dan itu mendapat Sudah mendapat pengakuan Emang mendapat pengakuan That's why Di tahun 2020 2020 Di tahun yang sama Itu mendapatkan award Right Sebagai Indonesian Woman Excellence Award 2020 Yang terlebih Yang lebih menarik Kategorinya apa nih Kategorinya Inspiring 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 Inspirator Innovative Innovative Yes Jadi ketika Orang kadang Dua kata ini Istilah ini kadang Memiliki relasi yang Sangat tekan Ya Ketika Ketika orang bilang Dia inovatif Dibaring Surely It will be inspired Tapi ketika orang bilang Ini orang menginspirasi saya Kenapa Di dalam diri orang tersebut Karena dia sudah melakukan Al-hal yang inovatif Al-hal yang inovatif Wow Oke Wow Ini rentetan Lumayan banyak Audiens kita sudah tidak sabar Melihat rentetan ini tadi Background pendidikan dan Pengalaman beliau Nah berarti hari ini Audiens kami banyak hal Yang akan kita ulik nih bersama Kita ulik bersama Seputar pendidikan Parenting Of course Nanti ada beberapa juga Kisah-kisah bagaimana Nanti dalam pembelajaran ini Kita ulik bersama beliau Hal-hal yang mungkin Ya bisa dibilah Satu tahun setengah Tapi sampai sekarang Masih ada hal-hal Let's say almost 2 2 years Let's say 2 years Tapi masih ada aja selalu Yang perlu diperbaiki Nah hari ini kita akan Ulik bersama So Mr. Ronnie Apakah beliau sudah bersama Dengan kita disini? Sebenarnya Tetapi sebelum Beliau mampir ke Panggung ini Sebelum menapakkan kaki Di panggung ini Ada satu coretan menarik Ada satu coretan menarik Kita juga ingin Kita sambut dengan Apa nih? Sebaik Kita sambut dengan Sebaik pantu Nah rasumber Ah Mr. Ronnie dulu Misalnya sambut nih Ada baju Di dalam peti Ada baju Di dalam peti Baju dipakai Untuk ke pesta Wahai Nah rasumber kami Yang kami kasihi Kami tunggu Anda Di stage ini Bersama-sama dengan Amore Plansky Selamat pagi Selamat pagi Para audiens Semuanya Selamat pagi Kita mengambil posisi Duduk Ya mari Dipersilahkan Yay All audiens Dengan kita sekarang Sudah bergabung Bersama-sama dengan kita Ibu Yasinta Surianto Berarti saatnya Seperti tadi Kita ulik bersama lagi Karena berbicara tentang pendidikan Tidak ada habisnya Betul Nah Oke Kita mulai dulu nih Sir Tadi terkait dengan Istilah darting nih Bu Tadi Misharina Buka di awal Misharina tergelitik Dengan Curhatan para parents Ya kita tahu Parents kita ini Terutama di tingkat Kindergarten and primary Adalah Orang tua di usia muda Yang Kita ratak langsung Kadang-kadang Misir Suka curhat di sosmed Di sini ada Satu curhatan Ada di sini Mis Untuk Mencegah Keretakan hubungan saya Dengan anak saya Maka dengan ini Saya menyatakan Saya mau Menyerah Main guru-guru Saya tidak ada bakat Menjadi guru Yang ada Saya Merusak hubungan Ibu dengan anak Dengan emotikon Tertawa memang Ini satu curhatan Sebenarnya Kalau dilihat Secara sepintas Ini It's just fun Right Ya Tetapi Ada makna Yang sangat mendalam Di balik Ciutan ini ya Jadi Sebenarnya Ciutan parents kita ini Itu menyangkut Tiga aspek Sebenarnya Dari sisi parentsnya Anaknya Dan kita sebagai praktisi Pendidikan Terutama Terutama How to stand as a teacher Iya Jadi Oke Terkait hal ini Ibu Kira-kira menurut Ibu Bagaimana peran orang tua Yang seharusnya Dilakukan Ketika mendampingi anak Terlebih khusus Di Cara pandemi Kita belajar online Terutama Oke Selamat pagi Semua Audisens Selamat bertemu Di parenting Dan seperti Talkshow hari ini Saya juga Sangat berterima kasih Kepada Amore Yang mempersiapkan Untuk kegiatan ini Jadi Dengan pertanyaan Dan ciutan Dari Petsos Yang mengatakan Bahwa Parents Terutama Mami Semua Merasa jenuh Dan Pekatangan Untuk Semacam Kegiatan Yang sebetulnya Mereka tidak siap Tapi Kita tahu bahwa Memang peran guru Dengan peran orang tua Itu sangat berbeda Guru itu Adalah seorang Praktisi Dimana seorang Yang harus Bisa mengajar Tetapi juga bisa Mendidik Jadi peran para guru Itu adalah Kebanyakan Proposionalnya Mengajar Dan mendidik Mengajar itu Mungkin lebih banyak Dalam arti 60 Mendidik Itu 40 Atau 70 Atau 30 Peran orang tua Itu adalah Mengasuh Dan mendidik Tetapi mengajar Itu adalah peran Para guru Di sekolah Jadi kalau orang tua Tadi mengatakan Miss Saya sudah Give up Saya mau Apa Mau stop Menjadi guru-guru Benar Karena itu memang Bukan peran orang tua Dan peran Menjadi guru Menjadi guru Dan bukan guru-guruan Itu adalah peran Seorang guru Teachers Dan itu yang harus kita Emban Sebagai profesional Dari seorang guru Karena mengajar Dengan mendidik itu Ada dua sisi Mengajar itu Mentransfer ilmu Sedangkan mendidik itu ada Mengasuh Mendidik Dan Memberi pengalaman Begitu banyak kepada Anak-anak Dan itu yang Rumit Nah itu yang harus kita Emban oleh para guru Mendidik Dari Apa Dari tidak baik Menjadi baik Dari tidak bisa Menjadi bisa Itu mungkin yang sangat sulit Di arti Lakukan Tapi terkait ini Mungkin kita lebih Ke arah ini Kira-kira Memang orang tua Tidak bisa mengambil peran Sebagai guru ya bu Tetapi Kira-kira Untuk mendukung Jalannya Suatu Aktivitas pendidikan Itu Orang tua Agak harus dilakukan oleh orang tua Apalagi Mereka Tak perlu Pernyataan Related With our Situation Sebenarnya Dimiliki oleh parents Nah itu kan Satu Poin itu yang tidak bisa dipisah Dilakukan oleh kita Sebagai praktisi pendidikan Dan As a parent Mereka Di rumah Tetapi Saya ingin Ibu Sebenarnya Terkait dengan hal ini Orang itu harus bersiapkan apa Karena ini Zamannya berbeda Era aja Situasinya berbeda Terlebih Jumlahnya Pembelirinya Jalannya Semua Orang itu harus Seperti apa Memang untuk Mengajar Itu peran-peran Sertanya Guru Tetapi orang tua Juga di rumah Itu menjadi bagian Dari sekolah Tapi Karena kita ada Hubungan timbal balik Dalam arti Simbiosis mutualisme Dalam arti Kita mempersiapkan Orang tua di rumah Mungkin Mereview Pelajaran Kegiatan Yang sudah diberikan Kiat-kiatnya Kita harus persiapkan Persiapan mental Orang tua Dalam arti Selama Pendidikan Masa Daring ini Online ini Persiapan mental Orang tua Juga Dan siswa Sangat-sangat Dibutuhkan Terutama Dalam arti Menghadapi Anak belajar Di rumah Yang dihadapi Oleh orang tua Secara fisik Tetapi Secara pesikis Itu guru Yang melatih Dari tutorial Semacam Seperti di Zoom Dan GCR Dan lain-lainnya Dan kita harus Mengajarkan Kepada Anak-anak juga Peran Anak-anak Itu harus Ada rasa Panggung jawab Jadi tidak membuat Orang tua itu Menjadi darah Tinggi Karena sangat penting Sekali Kita melatih Mental Anak-anak Terutama para guru Yang harus Mempersiapkan Bahwa pelajaran Di sekolah Yang selama Dalam bentuk Online ini Anak-anak harus Bertanggung jawab Dan itu harus Pada sesi-sesi Seperti morning session Atau morning session Yang lain Sesi-sesi lain Dimana kita Sedikitlah Ngulik Untuk Bahwa Anak-anak harus Punya Responsibility Yang tinggi Dan pendidikan Karakternya Harus kuat Terutama Selama pendidikan Selama masa online Karena tidak ada Touching Kita ya Mau tidak mau Harus ada Pengajaran Yang lebih spesifik lagi Pada murid-murid Itu saja Hingga orang tua Tidak Darting Yang daring Jadi darting Benar sekali Ada yang menarik Persiapan mental Jadi sebenarnya Persiapan mental Ketika di masa pandemi Iya Kami sebagai guru Juga harus mempersiapkan Tidak mudah Bagi kita Sebenarnya Tidak mudah Bagi As teachers juga As educators Tidak mudah Bagi kami Ketika masuk Kemasa ini Jadi Kita juga Siapkan mental Siapkan mental Dalam artian Ayo berbenah Apa yang akan kita lakukan Saat kita tidak bisa lagi Touch mereka Sekarang langsung di kelas Nah Berarti Dari segi gurunya Persiapan mental Parents nya ternyata Terima dulu nih Keadaan bahwa Oke sekarang memang Kita sudah harus Berbeda cara Berbeda cara Kita sudah berbeda tempat Dan kembali ke anak Persiapkan mentalnya Bahwa Online Offline Itu sama Kalau sudah memang Terbentuk yang tadi Berbentuk yang tadi Ada yang Sampai Jadi dia Situasi Tidak mengubah Esensi Dari semangat Benar sekali Jadi Anak tetap sadar Time as student Ya kan Jadi dia punya Kesedaran ini Karena Mental Dan Rasa Tanggung jawab Di dalam Berarti Memang pendidikan ini Tidak Menceritakan Seorang pemain Dunggal Benar Tidak bisa ya Benar sekali Itu anak terkait Sepasang orang tua Memenuhi anaknya Ya udah Kamu pergi sekolah Tanpa ada guru Tanpa ada It will not Yes It's not work Yes It's not going work That's why Jadi Memang Pendidikan ini Harus Dikawal Bersama-sama Dikawal bersama Oleh karena itu tadi Sinergi Itu Harus Tetap dijaga Sinerginya Ada Akan tercapai Boleh saya tambahkan Untuk persiapan mental ini Juga tidak hanya Instan satu hari Diajarkan kepada Puritnya Kepada anak Tetapi itu Pasti day by day Itu harus Butuh kesabaran Dari para orang tua Untuk mempersiapkan Itu para guru Ya tidak hanya Melepas saja Oh pak Ini hanya tugas mami Karena kebetulan di rumah Jadi tetap guru Terus touching juga Tapi dari jarak jauh Jadi harus ada Semacam Tutorial Mungkin bagaimana Persiapan Atau kesiapan Dan sampai pun Hasilnya Jadi Itu harus Dievaluasi Day by day Tidak harus Oh karena ini sudah tugas Malah WGCR Selesai sudah tugas saya Itu juga harus Persiapan dari mental Para guru juga Harus tuntas Baru juga Memang benar Bahwa Pendampingan Berkelanjutan Tidak bisa Berhenti pada Oke hari ini Kita beri tahu Untuk ini Dan selesai Tidak bisa ya Sesuatu yang harus Dibiasakan Terutama Benar Benar sekali Siapin mentalnya Bagaimana Pembentukan itu Nah Misteronnya Ada yang menarik Karena kan kita Sudah Ulik nih Bersebut Dari Orang tua Siswa kita Nah seperti apa sih Yang parents ini Rasakan juga Dan mereka lakukan Dan mereka lakukan Terkait dengan ini ya Dan mungkin Tidak hanya dari Ibu narasumber kita Kita juga bisa tanya Secara live langsung Adakah kiat-kiat Tertentu yang parents Kita ini punya Iya Selama belajar online Ini misalnya Begini nih Jadi Mungkin mereka bisa berbagi Sharing dari parents Kita secara live ini Kita bisa nanti Membantu Yang lainnya Berbagi kiat Selama belajar online Boleh mungkin Nah Kita lihat di layar Mister Dari primary Terlebih dahulu nih Kita pilihkan Primary grade 3 Berarti salah satu Orang tua siswa kita Yang putraunya Ada di tingkat 3 SD Sudah bergabung Dengan kita Di sini Bapak Arjuna Terence of Mika Prayer Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Bapak Sudah ready Sudah ready Sudah Sudah siap Untuk berbagi Dengan Sudah siap Untuk berbagi Selamat pagi Semua Selamat pagi Nah Bapak Sehat 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 Dua tahun Mendampingi Mika Di rumah Dengan Belajar Online Nah Kendala-kendala Yang seperti Apa sih Pak Yang ada Selama Proses Pendampingan Ini Ya Terima kasih Selamat pagi Semua Selamat pagi Teacher Dan Parents Kendala ya Sebenarnya Kendala Yang Kami hadapi Pada saat Awal-awal Pandemi Pada saat Online Ini adalah Menyesuaikan Waktu Belajarnya Anak Terhadap Pelajaran Yang Diikutinya Sebenarnya Jadi Emang Pada saat Awal-awal Terjadinya Sekolah Online Ini Kita Sendiri Juga Agak Sedikit Kerepotan Untuk Membagi Agak Sedikit Kerepotan Untuk Membagi Waktu Kita Karena Saya Juga Aktif Bekerja Mamanya Juga Sama Jadi Kita Membagi Waktu Untuk Menjaga Putra Putra Kita Mika Nah Di saat Itulah Emang Sulit Untuk Di tahap Awal Itu Kita Sulit Untuk Membagi Waktunya Dan Dari Pihak Anak Kita Sendiri Juga Untuk Di saat Awal Ini Mereka Dia Juga Agak Sedikit Kesulitan Karena Tidak Siap Ya Betul Tidak Siap Karena Pada Awalnya Offline Jadikan Online Sehingga Dari Pelajarannya Tersebut Juga Akhirnya Banyak Tugas-tugas Yang Mesti Dikerjakan Nah Sebenarnya Itu Kendala Awal Tetapi Setelah Menjalani Situasi Seperti Ini Bolehkah Berbagi Dengan Kita Semua Yang Hadir Orang-orang Tua Yang Pendampingan Seperti Apa Yang Sebenarnya Karena Mr. Roni Sebelum Memilih Bapak Arjuna Untuk bersama-sama Dengan Kita Disini Bu Kami Sudah Di Tim Primary Melihat Nah Mika Ini Tidak Pernah Mengumpulkan Tugas Kemudian Ada Project Ingin Selalu Melakukan Yang Terbaik Jadi Tidak Hanya Sekedal Presentasi Dengan Asal-asalan Ini Luar Biasa Begitu Jadi Kita Ingin Tau Seperti Yang Mr. Roni Tanyakan Kiat Apa Yang Bapak Dan Ibu Lakukan Di rumah Untuk Tetap Mendampingi Mika Ini Sehingga Yang Kami Lihat Di Proses Pembelajaran Luar Biasa Boleh Saya Jawab Boleh Saya Sedikit Mungkin Menjelaskan Tentang Kedala 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 Pertama Para orang Pasti Orang-orang Di Indonesia Pasti Akan Mengalami Hal Seperti Bapak Mika Karena Apa Ini Pertama Pembelajaran Di Indonesia Kita Melakukan Pembelajaran Seperti Secara Dari Kalau Mungkin Tingkat Universitas Sudah Biasa Apalagi Anak-anak Sudah Manti Mereka Sudah Buka Laptop Dan Mereka Bisa Cari Link Tapi Untuk Anak Usia Dini Terutama TK Ataupun Pindegatan Maupun Primary Pasti Sulit Yang Dihadap Kami Pun Menyadari Para Guru Juga Pertama Agak Sulit Tapi Yang Namanya Sulit Itu Kan Tidak Kita Harus Stop Kita Diam Saja Kita Mengulit Dan Mencari Dan Saya Lihat Juga Mungkin Dari Teacher Cerita Bagaimana Mika Di rumah Saya Lihat Video Ini Berarti Pendampingan Orang Tua Yang Begitu Intens Mungkin Apa Ya Terprogram Sehingga Anak-anak Sehingga Mika Itu Merasa Penting Sekali Walaupun Saya Di rumah Saya Belajar Secara Daring Tapi Saya Sangat Menghargai Dan Ini Sekarang Kami Lihat Ini Adalah Respect Respect Dari Orang Tua Hingga Itu Berdampak Kepada Anak Kalau Orang Tua Yang Mungkin Sedikit Mengeluh Dan Mungkin Marah Atau Kesah Pasti Anak Merasa Tidak Nyaman Tapi Kalau Orang Tua Ikut Mendampingi Dan Ikut Mungkin Review Bertanya Sekedar Bertanya Apa Yang Kamu Belajar Apalagi Kalau Dibantu Ya Sedikit Mungkin Dari Tutor Dari Guru Diperkuat Lagi Dari Orang Tua Pergerjaan Projek Memang Mau Tidak Mau Saat Ini Orang Tua Harus Menjadi Guru Guru Guruan Dulu Dalam Tanda Petik Bukan Guru Yang Sebenarnya Kalau Guru Yang Sebenarnya Mungkin Jangan Karena Itu Memang Sudah Profesi Tersendiri Tapi Sementara Ini Kami Lihat Hasil Dari Respek Hingga Setiap Program Sekolah Project Maupun Yang Lain Saya Lihat Sendiri Videonya Itu Dilakukan Dengan Subuh Waktu Kemarin Kami Ada Perayan 17 Agustus Dia Memakai Baju Pas Ibra Itu Yang Saya Lihat Dan Saya Melihat Di Instagram Saya Melihat Itu Luar Biasa Mungkin Salah Satu Mungkin Orang Tua Yang Lain Bagaimanapun Juga Sebagai Orang Tua Tidak Lepas Kita Juga Tetap Harus Mendidik Anak Sepanjang Kita Menjadi Orang Tua Memang Untuk Menjadi Sekolah Menjadi Orang Tua Yang Terbaik Tidak Ada Karena Tidak Ada Sekolah Orang Tua Tapi Saat Ini Pada Saat Anak Anak Sudah Usia SD Dan Sejak Usia Dini Itulah Sekolah Kita Menjadi Orang Tua Yang Baik Jangan Lelah Dan Jangan Cepat Mengeluh Atau Semua Dibuat Semacam Guyon Dan Lain-lain Karena Orang Tua Adalah Rule Model Dari Anak Apalagi Sekarang Pembelajaran Itu Ada Di Rumah Mau Tidak Mau Rule Model Yang Terdekat Adalah Orang Tidak Mau Lepas Kami Para Guru Oh Karena Ada Orang Tua Kami Tidak Lakukan Kami Para Guru Tetap Berperan Sisa Tetap Orang Tua Yang Mengambil Ali Pada Saat Ini Adalah Proses Yang Cukup Baik Terima kasih Orang Tua Mika Yang Cukup Respek Terhadap Pergiatan Oke Nah Mister Roni Dari Papi Mika Yang Sudah Sharing Dengan Kita 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 Bersama Ibu Yasin Nah Kita Ambil Dari Yang Putrinya Juga Nah Tapi Sebelum Sampai Ke Yang Siswa Kita Yang Putri Nah Kita Mau Tanyakan Sharing Nya Tadi Dari Papi Mika Trik 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 Sebenarnya Mengenai Kita Tidak Trik Trik Tersendiri Jadi Yang Kami Yang Kami Hadapi Itu Dengan Sekolah Online Itu Satu Yang Kami Ketahui Adalah Bahwa Kita Sedikitnya Lebih tahu Karakter Dari Anak Kita Pada Saat Dia Belajar Mudinya Dia Dan Kesenangan Pelajaran Apa Yang Dia Inginkan Begitu Ya Nah Mengenai Pekerjaan-pekerjaan Yang Dia Kerjakan Juga Kita Tidak Tidak Memaksakan Apa Yang Mesti Dia Kerjakan Terlebih dahulu Sebenarnya Jadi Kita Lebih Membahaskan Mika Mana Yang Lebih Senang Dia Kerjakan Yang Terlebih Dahulu Dia Kerjakan Itu Malamnya Baru Yang Mungkin Agak Sedikit Males Baru Kita Ada Pendampingan 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 Intens Tadi Kata Ibu Dan Ternyata Tidak Membiasakan Sistem Autoriter Di rumah Biasa Ada Orang Tua Kerjain Oke Mika Ini List Pekerjaan Yang Harus Kamu Selesaikan Oke Just Which one Is the first Karena Ketika Mika Sudah Melakukan Itu Berdasarkan Kesedaraannya Sendiri Kembali Lagi Bu Si Anah Sudah Punya Kesedaran Sendiri Dan Parents Memfasilitasi Itu Ternyata Hasilnya Luar Biasa Jadi Ada Poin Plus Minus Ada Positif Dan Negatif Pembelajaran Daring Mungkin Hubungan Orang Tua Dengan Anak Itu Jadi Lebih Intent Tau Bakat Dan Minat Mungkin Kalau Selama Satu Tahun Setengah Ini Mungkin Ini Bisa Diambil Satu Positif Bahwa Hubungan Orang Tua Bukan Menjadi Tadi Guru Menjadi Apa Give up Dan Mungkin Saya Sudah Tidak Mau Tapi Disini Kalau Kita Mengambil Positif Ada Beberapa Keluarga Yang Merasa Bahwa Ini Sangat Bagus Dan Sangat Membuat Melatih Anak Itu Menjadi Yang Dambahkan Menjadi Lebih Nyata Real Karena Menjadi Anak Belajar Di rumah Yang Langsung Didengar Dan Diperhatikan Orang Tua Ataupun Mereka Yang Sendiri Tanpa Orang Tua Orang Tua Bisa Memantau Dari Jarak Jauh Kalau Tidak Mau Hubungan Keluarga Itu Lebih Baik Dan Lebih Terlatih Lagi Jadi Ada Dampak Positif Kita Jangan Mengambil Darah Tingginya Nah Coba Digali Ternyata Belajar Online Ini Dan Terima Hari ini Bapak Mika Dampak Dampak Positif Online Learning Nah Mister Terima kasih Bapak Arjuna Bapak Mika Sudah bergabung Dengan kami Nah Sebenarnya Selain Bapak Mika Disini Kita juga Sudah Ada Hadir Iya Ibu Handa Ibu Lewis Fitri The parents of Stephanie Wanda Grade 5 Oh Iya Dari Putrinya Kalau tadi kan putra Putranya Kita Pendekatan Dari Selamat pagi Ibu Lewis Selamat Ibu Selamat Ibu Salam Sehat Untuk Ibu Dan Keluarga Puji Tuhan Sehat Semua Mis Selamat Siang Bapak Ibu Ya Selamat Pagi Ibu Sebenarnya Ini Kita Hanya Mau Menilik Dari Kacamata Yang Cewek Yang Yang Putri Kebetulan Yang Sharing Juga Adalah Ibu Jadi Mohon Maaf Ibu Boleh Berbagilah Bersama Kami Yang Hadir Disini Kita Semua Terkait Dengan Pendampingan Yang Dilakukan Oleh Ibu Untuk Hany Selama Hany Menjalani Pembelajaran Secara Online Mungkin Kesempatan Kepada Ibu Kami Berikan Untuk Sharing Kepada Berbagi Dengan Kami Terima Kasih Dengan Senang Hati Akan Memberikan Sharing Buat Bapak Ibu Semuanya Kalau Papi Mika Tadi Berbicara Tentang Waktu Awal Pandemi Sekolah Daring Sudit Membagi Waktu Kalau Saya Sendiri Sebagai Ibu Rumah Tangga Di rumah Dan Tentu Saja Banyak Waktu Untuk Anak Juga Tetapi Yang Kendalanya Awal Awal Itu Karena Saya Gaptek Kurang Mengerti Segala Macem Karena Ini Berhubungan Dengan Media Jadi Awal Awal Itu Saya Terus Berkomunikasi Dengan Guru Saya Tidak Peduli Guru Itu Siapa Pokoknya Yang Saya Kenal Ada Nomor Wanya Saya W Miss Dion Walaupun Miss Dion Bukan Home Room Tapi Saya Bertanya Dengan Siapapun Juga Selama Ini Dari TK Di Amore Jadi Kalau Kita Bertanya Dengan Teacher Siapapun Juga Mereka Akan Memberikan Informasi Yang Diperlukan Oleh Kita Sebagai Parent Dan Dengan Berjalannya Waktu Karena Sinyal Juga Sering Up And On Terus Mood Anak Juga Sering Juga Kadang Ada Semangat Kadang Ada Enggak Karena Terbiasa Di Sekolah Karena Di Sekolah Biasa Bertemu Dengan Teman Anak Saya Rumah Yang Dihadapin Cuman Laptop Handphone Jadi Kita Ngomong Ngomong Sendiri Gitu Jadi Bagaimana Supaya Saya Ini Anak Saya Ini Enggak Lemes Gitu Enggak Merasa Lemah Gitu Jadi Saya Tetap Terapkan Seperti Sekolah Offline Juga Bangun Pagi Saya Bidang Ini Sekolah Sama Dengan Kaya Offline Cuman Bedanya Kamu Sekolah Di Rumah Dan Ada Mami Mami Dengar Apa Yang Disampaikan Sama Guru Jadi Saya Suruh Speaker Itu Didengerin Jadi Guru Menyampaikan Apa Saya Juga Dengar Gitu Kalau Pas Saya Di Rumah Karena Saya Mudar Mandir Ada Kerjaan Juga Jadi Kalau Pas Saya Di Rumah Saya Dengerin Jadi Ketika Anak Saya Mengalami Masa Masa Yang Aduh Gak Ketemu Temen Ya Bagaimana Ini Bosan Gitu Udah Mulai Begitu Tapi Saya Bilang Sama Anak Saya Ya Memang Semuanya Mengalami Seperti Itu Gak Kamu Sendiri Jadi Sama Sama Belajar Jadi Kalau Misalnya Dia Ada Kesulitan Apa Ya Saya Sebagai Mama Sebagai Teman Saya Tidak Memperlakukan Dia Itu Sebagai Anak Kamu Harus Melakukan Ini Mendikte Saya Gak Mau Saya Memperlakukan Dia Itu Sebagai Teman Jadi Dia Ketika Ada Presentasi Tapi Saya Berusaha Enjoy Dia Supaya Saya Sendiri Sulit Tapi Kalau Saya Menunjukkan Kelemahan Saya Anak Saya Pasti Mami Ajo Gak Bisa Apalagi Saya Masih Kecil Pasti Pikirannya Jadi Saya Bilang Orang Lain Bisa Pasti Kamu Juga Bisa Saya Bilang Gitu Jadi Saya Semangat Seperti Itu Dan Siap Menjadi Teman Buat Anak Kita Itu Sih Luar Biasa Bo Luar Biasa Mungkin Dari segi Ibu Dari segi Mami Hani Mungkin Ini Juga Salah Satu Mungkin Ibu Itu Pegang Peranan Penting Dalam Arti Mendidik Itu Nomor Satu Karena Anak Itu Berada Di Bawah Ibu Pertama Mungkin Ayah Itu Membantu Peranan Ibu Saya Lihat Dari Mami Hani Ini Ciri Ciri Orang Tua Yang Mengajarkan Respek Kalau Kita Sukses Bagus Atau Tidak Anak Kami Anak Kita Itu Tergantung Dari Respek Yang Peran Penting Keluarga Berikan Rasa Respek Saya Lihat Orang Tua Yang Selama Mereka Online Itu Berhasil Saya Suka Mengintip Terus Status Mami Ibu Lois Ini Dengan Selama Project Anak Belajar Dengan Segala Macam Peralatan Itu Semua Lengkap Sedikit Day By Day Saya Lihat Laptop Dari Mana Pertama Kali Handphone Kemudian Saya Lihat Lama Lama Laptop Dan Hand Sprit Dan Itu Saya Lihat Honey Pun Begitu Senang Begitu Antusias Saya Lihat Di Hanya Status Kita Kembali Lagi Tidik Dari Belakang Dibalik Dari Semua Keberhasilan Atau Kesuksesan Ataupun Pasti Ada Yang Men-support Dan Ini adalah Orang Tua Tidak Jauh Guru Itu Membantu Tetapi Orang Tua Adalah Nomor Satu Di Sini Saya Sebagai Pemerhati Pendidik Saya Ingin Orang Tua Belajarlah Para Orang Tua Dimanapun Kita Berada Jadilah Orang Tua Yang Baik Untuk Anak Berikanlah Bicaraan Dimana Membuat Anak Mengerti Tentang Tentang Baik Tidak Baik Itu Berasal Dari Orang Tua Selain Guru Yang Partner Mitra Karena Disini Adalah Peran Orang Tua Itu Sangat Jadi Yang Saya Lihat Banyak Tidak Berhasil Atau Kurangnya Karena Orang Tua Suka Mungkin Aduh Ini Sekolah Online Bikin Pusing Jadi Anak Mungkin Jadi Sedikit Moodnya Turun Mama Saya Caya Ngomong Begitu Gimana Saya Mau Respek Seperti Mami Hani Cerita Kalau Mama Mama Ajang Bisa Aku Juga Gak Bisa Dong Begitu Juga Dengan Fatornya Kita Sebagai Orang Tua Pasti Sebagai Motivator Juga Kalau Kita Sedikit Mengeluh Dan Apalagi Berhubungan Dengan Pembelajaran Yang Kita Tuntut Baik Tapi Bagaimana Kita Mau Mendapatkan Respek Ajarannya Terhadap Anak Berarti Kita Juga Harus Mengajarkan Dari Satu Segi Kata-kata Maupun Dari Segi Perilaku Saya Lihat Thank you Untuk Ibu Handi Dan Ibu Ibu Lain Yang Begitu Baik Yang Begitu Mengerti Tentang Parenting Peran Orang Tua Itu Sangat Dibutuhkan Di Dalam Kesuksesan Dan Kemanjirian Anak Luar biasa Ya Berarti Menarik Menarik Tadi Dari Sharing Mama Handi Tadi Bahwa Penguatan Ibu Satu Hal Yang Seperti Di Sini Adalah Bahwa Kadang Dia harus Menempatkan Diri Sebagai Siswa Siswa Jadilah Sebagai Teman Ini Related Dengan Satu Ungkapan Bahwa Ketika Anda Ingin Memberikan Sesuatu Yang Terbaik Untuk Seseorang Maka Tempatkan Dirimu Pertama Tama Sebagai Dia Di Posisinya Dia Maka You Will Know Apa Yang Dia Rasakan Dan Bagaimana Untuk Meng Up Dia Tadi Wah Luar Biasa Luar biasa Terima kasih Banyak Sharing Sangat Luar biasa Sangat Luar biasa Untuk Menambah Lagi Untuk Parents Yang lain Oke Mr. Rony Sebenarnya Kita Kembali Ke Titik Yang Umum Itu Tentang Pendidikan Sebenarnya Memang Urat Nadinya Dalam Tanda Itu adalah Guru Sebenarnya Tetapi Tadi Kita Sudah Dengar Bagaimana Kontribusi Orang Tua Ini Juga Sangat Penting Di Dalam Mendukung Kualitas Keberhasilan Belajar Dari Anak Anak Untuk Poin Yang Ini Saya Ingin Mendengar Dari Ibu Sebenarnya Terkait Dengan Educator Nanti Kalau Tadi Kita Membahas Tentang Bagaimana Perannya Orang Tua Dan Kita Sudah Dengar Realitas Yang Diseringkan Oleh Kedua Orang Tua Tadi Sekarang Saya Ingin Tahu Bagaimana Sebenarnya Idealnya Peran Seorang Guru Terhadap Keberhasilan Belajar Seorang Murid Terutama Bu Di Masa Pandemi Seperti ini Apa yang Memang Seharusnya Dilakukan oleh Seorang Guru Agar Perimbangi Tadi Partipasi Orang Tua Terima kasih Boleh Bagaimana Peran Guru Saat Menghadapi Menjalani Masa Pandemi Jadi guru Sebagai Teacher Pengajar Guru Itu Sebagai Garda Depan Guru Itu Sebagai Pintu Dari Suatu Pengajaran Karena Guru Adalah Yang Membuat Anak Menjadi Pandai Di Sekolah Itu Adalah Guru Jadi Guru Itu Harus Menjadi Mentor Juga Bagi Anak Anak Walaupun Dalam Bentuk Daring Dalam Bentuk Online Guru Tetap Harus Menjadi Mentor Bagi Anak Maka Tidak Dihilangkan Satu Bentuk Pelajaran Semasa Online Ini Itu Tetap Seperti Sekolah Hanya Bedanya Tempat Perbedaan Tempat Saja Yang Dimana Biasa Kita Offline Itu Di Sekolah Touching Mungkin Lebih Jelas Lebih Cepat Kalau Sekarang Kita Sebagai Mentor Bagi Anak Anak Yang Belajar Di Online Di Rumah Berarti Touching Kita Itu Jarak Jauh Kita Lakukan Itu Seperti Timetable Pada Sekolah Jadi Jangan Ditinggalkan Timetable Tetap Mereka Seperti Sekolah Tidak perlu Mengubah Ritme Tidak Mengubah Schedule Tetap Seperti Sekolah Hanya Bedanya Mereka Makan Mereka Makan Di Rumah Biasa Mereka Makan Bersama Teman Itu Dibuat Makan Makan Keluarga Tapi Waktunya Tetap Seperti Jam Sekolah Timetable Mungkin 30 Menit Tidak Malas Malas Karena Mereka Sesudah Itu Harus Masuk Lagi Nah Guru Menjadi Mentor Itu Sangat Penting Karena Guru Tidak Bisa Tacing Jadi Harus Mentor Jadi Itu Dilakukan Pada Saat Mereka Monisation Ataupun Pada Saat Kita Mau Masuk Ke Sesi Berikut Setiap Itu Ada Selalu Nasehat Mentor Itu Bagian Dari Sebuah Pembentukan Prilaku Nasehat Dorongan Tenting Punishment Itu 0,2% Memang kehadiran guru Peran guru Di sini Tidak Sekedar Mentransfer Ilmu Tidak Tapi Di balik Seri Ilmu Mereka Harus Menyelipikan Sesuatu Motivasi Supaya Jam Jamnya Mereka Juga Tahu Bahwa Ini Ada Sekolah Tapi Posisi Hanya Di Rumah Guru Membuat Pelajaran Yang Inovasi Tidak Membosankan Karena Pasti Tidak Ada Teman Kalau Terlalu Panjang Akhirnya Bosan Mempengaruhi Juga Ritual Nyamut Supaya Tidak Bosan Yang Simple Yang Mengenak Tidak Harus Beli Beli Yang Sulit Gunakanlah Hal-hal Yang Ada Di Sekeliling Di Rumah Untuk Membuat Pembelajaran Seperti Kepekaan Guru Terhadap Situasi Ini Memang Dibutuhkan Situasi Ini Kita Berbicara Tentang Space Time Waktunya Memang Harus Tetap Dijaga Tetap Seperti Semula Tetap Seperti Semula Yang Berbeda Space Nya Jangan Hanya Diberikan Satu Pembelajaran Teoritis Itu Membuat Anak Jenuh Apalagi Kita Duduk Dengan Bentuk Zoom Dengan Laptop Medianya Dan duduk Kalau tidak Mau Mereka Ada Yang Masuk Dan Disitu Guru Harus Melatih Anak Pembelajaran Yang Kreatif Dan Membuat Pembelajaran Adanya Small Exploration Small Project Yang Menyenangkan Guru Guru Itu Harus Kreatif Banget Banget Harus Semacam Apa Ya Tadilah Dokter Kalau kita Mau Dokter Ilmu Pengetahuan Jadi Semacam Kita Create Ilmu Ilmu Hingga Anak Belajar Tanpa Harus Menghafal Dan Menghafal Atau Guru Yang Hanya Kirim Video Saja Hindari Selama Masa Pandemi Ini Hindari Karena Video Itu Hanya Dua Arah Sedangkan Kalau Explorasi Itu Setidak Tidak Anak Excited Yang Melakukan Kita Gali Berarti Memang Dibutuhkan Pembelajaran Interaktif Sangat Dibutuhkan Sedikit Menyentil Sebenarnya Kalau Kita Dari Sebagai Pendidik Tadi Kalau Kita Dengar Mami Hani Bila Miss Ketika Sudah Mulai Pembelajaran Itu Speaker Saya Hidupkan Sehingga Suara Kita Ternyata Menemani Aktiviti Baiknya Lagi Kalau Orang Tua Yang Mungkin Di Rumah Kerja Itu Direkam Ya Kegiat Zoom Itu Baiknya Direkam Supaya Malam Mereka Bisa Review Berikan Pengelangan Jadi Jangan Hilang Itu Butuh Kreatif Juga Mama Di Jadi Tantangan Juga Sebenarnya Mister Roni Jadi Sekarang Yang Melihat Kita Mengajar Not Only Student Sebenarnya Sehingga Buruknya Dilihat Para Educator Semua Harus Benahin Diri Sekarang Yang Melihat Anda Tampil Itu Bukan Hanya Sisi Tantangan Sebenarnya Dihadapi Oleh Semua Semua Sebenarnya Harus Mau Berbenah Kreatif Karena Guru Adalah Garda Depan Guru Itu Garda Depan Kita Tidak Bilang Bahwa Guru Orang Tua Yang Jadi Garda Depan Sekala Wara Pembelajaran Ada Di Rumah Tetapi Tetap Pembelajaran Yang Inovasi Dan Kreatif Itu Akan Membuat Anak Excited Itu Akan Membuat Dia Merasa Belajar Di Rumah Tidak Ada Bedanya Yang Belajar Di Sekolah Kita Kondisikan Seperti Itu Nah Mr. Roni Dan Ibu Nah Disini Ada Satu Video Bagaimana Yang Tadi Ibu Bilang Tadi Sebagai Guru Ini Adalah Kere Depan Bagaimana Kita Para Educator Membuat Pembelajaran Itu Semenarik Mungkin Dengan Walaupun Dengan Media Sebatas Nah Disini Ada Pengantarnya Kita Lihat Bagaimana Guru-guru Juga Di Masa Pandem Ini Tidak Hanya Diam Tidak Kehilangan Akal Kita Gali Lagi Cara Mungkin Ini Satu Hal Yang Kita Miliki Ya Ini Adalah Guru Dengan Gata Depan Hal Yang Hingga Saat Kita Pertama Tiba Hal Kecil Kecil Yang Kami Ajarkan Mau Pembiasaan Yang Kecil Kita Kami Dapat Kecil Yang Tepuk L memberitaskan Sekolah Seperti Lug Switch Kalau Lug Yang Terima Lug selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati siapa saja yang masuk, kan dulu ada rumors, nanti yang masuk ini, terjadi pelecehan dan lain, tapi selama kami melakukan ini, kami selalu melihat siapa, murid-murid, dan guru-guru itu seperti absen jadi tahu, karena itu sudah per kelas ya, per om, om itu per kelas per kelas, nah absen berupa tertulis dan live langsung salah ini nih yang sampai hari ini akhirnya ternyatakan bahwa kami mendapatkan ya zoom ini, mungkin saat ini kami bisa gunakan jadi itu ada beberapa pertanyaan, orto juga parents, kok gak pake gymit dan lain-lain, nah ini hari ini kami jawab, mudah-mudahan bisa sedikit membantu, karena ada pertimbangan itu ya bu, safety-nya juga ada, terus kontrol untuk kedisiplinan juga, ada jadi anak-anak memang melakukan aktivitas belajar sesuai schedule, karena memang bisa diatur di zoom itu, bahkan ada ruang diskusi ya, ada break out room misalnya kita buat oke, terima kasih mungkin ya, ya nah, berarti dari gurunya sudah operatif, terus berbeda ciptakan sistem yang akan mengkondisikan peserta didik tetap mendapatkan hasil maksimal di rumah nah, orang mister ini dari segi orang tua sudah kita ulik gurunya, dan sekarang kesasaran pendidikan utama kita ibu ya kita bahas juga tentang anak nih nah, ya sebenarnya bagaimana anak selama pembelajaran online ini bagaimana seharusnya mereka juga bersikap nih agar tidak ya seperti kata mister Rony menurunkan kualitas menghilangkan esensi pendidikan nah, jadi mister Rony banyak ketika awal ya banyak yang sudah mengeluh denuh terutama karena mereka tidak bertemu dengan sama karena ini pada anak-anak usia PK dan SD biasanya itu mereka kehilangan momen sosialisasi itu nah, jadi mister Rony pada kesempatan ini yuk nih kita gali lagi nih dari siswa apa sih nak yang kamu rasakan dan bagaimana setelah kita almost 2 tahun ya bu ya bagaimana anak-anak kita ini di rumah mengkondisikan diri mereka untuk itu tadi up and down moodnya itu bisa di diatur diatur apakah mereka mereka mungkin memiliki kiat tersendiri ya jangan salah anak-anak mampu loh seperti kata ibu tadi tapi sebelum saya pikir sebelum kita mau mendengarkan sharing dari salah satu murid yang mungkin kita pilih kita perlu dapat kira-kira idealnya nah idealnya idealnya itu kehadiran eksistensi murid ini ketika melakukan aktivitas belajar itu harus buat apa ini yang perlu kita dengar dari ibu ya sebagai seorang pemerintah pendidikan jadi praktisnya seperti ini bu apa yang memang yang seharusnya dilakukan oleh seorang siswa saat belajar terutama belajar online karena pasti berbeda saat belajar offline tentu ada perbedaan meskipun sedikit tetapi yang kita mau gali ini peran ini peran siswa dalam pembelajaran online ini karena siswa adalah bagian dari suatu pendidikan pendidik untuk berhasilnya pasti harus ada siswa peran siswa untuk selama pembelajaran online ini bisa berhasil pasti nomor satu juga kembali lagi pada pembentukan karakter bukan hanya anak itu pandai atau anak itu IQ tapi tetap yang dibutuhkan itu adalah sebuah karakter karakter yang baik dia bahwa dia butuh belajar karena media sekarang situasi belajar tidak di sekolah beda tidak ada teman mau tidak mau dia harus mengembalikan dari diri sendiri karakter-karakter itu dia harus dia harus fokus bahwa dia dia adalah seorang pelajar bahwa dia adalah seorang murid dia mau pintar di mana pun saya belajar saya pasti bisa pintar di rumah pun tetap media belajar jadi itu tetap dibutuhkan yaitu satu kembali kepada kalau saya sebagai pemahat pendidikan saya bilang untuk berhasilnya sebuah pendidikan itu harus punya karakter itu karakter dari anak itu harus punya karakter yang baik tadi semacam tanggung jawab respek kemudian disiplin itu sangat-sangat dibutuhkan kalau anak itu tidak memiliki itu saya yakin itu hanya tercapai 60% tapi kalau ini sudah dimiliki oleh mereka dan mereka butuh mereka mau seperti kita lapar kalau lapar saya harus makan jam berapa saya makan saya harus minum tidak dipaksa makan dipaksa makan minum dipaksa minum tapi kalau belajar dia butuh dia harus belajar dan inilah peran siswa makanya itu penting juga peranan guru untuk membentuk pendidikan karakter luar biasa kesadaran kesadaran belajar kesadaran mau untuk lebih baik kalau saya di rumah jangan menyadari mau tidak mau sehari ini harus belajar secara online dan itu harus punya ekspetasi dan ekspetasi dan aset menerima keadaan itu dia harus menerima seperti kita kalau kita tidak menerima hari ini kita tidak bisa menjadi guru yang baik selalu komplain ini tidak bisa ini tidak bisa tapi kita menerima kalau tidak mau kami harus mengajar mengajar dan mendidik anak pada jarak jauh dan sama dengan murid yaitu dia harus mengajar bahwa dia harus belajar dari jarak jauh jadi karakter yang baik itu secara tidak langsung adalah aset menerima kemudian dia akan muncul kemandirian kemandirian itu secara tidak langsung bahwa jam segini dengan tim table dan itu dilakukan saya yakin anak-anak yang belajar tidak susah pasti ada kemandirian ini pasti memiliki tanggung jawab belajar itu kebutuhan belajar itu sesuatu yang harus yang hakiki memang agak sulit untuk para orang tua mungkin agak curiga dengan adanya game semacam-macam terutama buat anak-anak nanti usianya ya itu adanya pantauan itulah pentingnya juga orang tua mengulik dari rekam saja ya peran orang-peran siswa sangat dibutuhkan tapi juga peran orang tua juga sangat diperlukan luar biasa berarti tepat sekali ya orang bilang begini jangan pernah membonggung waktumu untuk menguang-mengumentri sesuatu dengan hal-hal negatif karena waktu tidak pernah menunggumu untuk sukses yes benar mister tinggal sekarang bagaimana dengan kondisi ini benar terima-terima dengan kita terima dan kita punya nilai karakter tadi yang ditanamkan maka anak-anak ini sudah akan langsung tersetting belajar itu bukan keharusan tapi kebutuhan hebat ya ini kesadaran ini kesadaran ini kalau kita sudah tanamkan yaudah belajar ini untuk apa iya miss kami yang butuh kami yang butuh belajar bukan untuk orang tua kami bukan untuk mister dan miss kami yang butuh belajar sehingga mau offline online dia tahu posisinya adalah sebagai siswa benar sekali analogi jadi kita tidak perlu lapar yaudah dipaksa dulu baru makan memang saya lapar saya butuh makan saya ngantuk memang obatnya cuma tidur ya kan begitu benar sekali analogi yang menarik thank you thank you so now let us hear from our students oke in from grade 5 mister Ronnie ibu yatim saya dari kelas 5 oke ini sudah bergabung dengan kita Sissy halo Sissy hai miss halo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wajahnya kelihatan dia sudah sangat antusias mau berbicara ini ya ayo sharing ya untuk semuanya ya yang baik ayo oke sebelum Sissy start to speak to share something with us Mr. didn't want to ask you something maybe ya oke so Sissy we know almost 2 years ya nak ya hampir 2 tahun Sissy sudah menjalani home learning or we can call it by online learning so Sissy you know every Saturday setiap hari Sabtu itu sudah ada timetablenya mister yang diberikan oleh boleh di share ya oleh kelasnya so Sissy what do you think bagaimana Sissy melihat apakah terjadi perubahan yang besar sekali saat Sissy belajar di sekolah dengan di rumah nah sekarang kita dengar dulu dari Sissy apa sih yang mereka rasakan perbedaan seperti apa yang anak-anak kita rasakan oke kemahuan Sissy you can sharing with us baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkenalkan nama saya Sissy saya dari P5P pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Ibu Yashinta Missyarina Missyaroni dan juga teachers berserta parents yang hadir di Zumpagini salam sejahtera untuk kita semua Missyarina and Missyaroni saya akan jawabkan saya akan jawabkan pertanyaan menggunakan bahasa Inggris oke itu sangat bagus jadi Missyarina dan Missyaroni tidak berbeda tentang timetable hanya berbeda dengan kita tidak di sekolah kita hanya di kelas online yang paling dirasakan adalah perbedaan perbedaan tempat perbedaan tempat perbedaan tempat pasti ya tempatnya di sekolah dengan kursi yang teratur di rumah mungkin di meja tamu atau di ruang makan atau di meja belajar pasti itu tapi kita harus terima dulu ya accept dulu accept I cannot meet I cannot meet my friends my teachers and many more and it kind of feels so different we're not in school and when we was when I was learning at Zoom it's kind of like we're doing all activity at the Zoom and it's not like we're on the school with friends and teachers we're talking this and that so and what the learning time is kind of like so short and not as long as we at school okay yeah tentu tentu ya tentu mereka mendambakan namanya pembelajar yang memang disana ada realitas sosialisasi diri mereka teman terutama they can express something right Sisi ini tidak ya just say hello but from your place your own place you cannot touch you cannot play with them mereka rindu 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 sama-sama Tuhan ya sudah pasti itu luar biasa tetapi terkait hal itu kira-kira do you have special way your own way to solve the problem sometimes you face for example getting born for example then to express your desire for example to say something to say hello to your friends do you have like text them personally or what are you doing so when I was on class sometimes I feel bored but I only think one way what is that can you share it yes I just think positive and stay focused because learning heart is for my jewelry later and when I also work I just see my friends and my teacher face is already making happy because I cannot meet them also I just try to sing at the class when I was online because singing makes me so happy makes me stronger and makes me much better she can't find the way dia menemukan caranya itulah ya to find their own way so Sissy already effective first sudah terima dulu dan ketika rasa bosan itu datang mister saya kembali ke satu stay positive stay positive and focus ya bagus karena itu tadi ibu ya yaudah sudah dapat nih yes aku student I am a student so walaupun sekarang saya belajar di rumah itu wajiban saya adalah belajar saya butuh belajar betul ketika rasa bosan ya tadi seperti disipilannya sometimes dia chatting dengan temannya ya menyanyi bagus ya dan akhirnya dia menemukan cara secara untuk mengusir bosan bukan caranya sendiri sebetulnya dengan keadaan pandemi ini mati mental juga ya tetapi positif ya kita mencari sesuatu yang membuat kita menjadi senang dan kita bosan dengan kebosanan kita cari sesuatu akhirnya kan seperti Sissy pun dia mendapatkan satu caranya sendiri chatting dengan teman mungkin nyanyi ya ini boleh juga mungkin untuk para guru di rumah untuk ke teman-teman semua buatlah semacam mungkin satu bulan dua bulan sekali itu buat semacam ya mereka bertemu tapi mereka saling curhat teman ngobrol satu room ada gurunya dan ada teman-teman buatlah semacam gathering semacam gathering saja ya itu saya himbau mungkin virtual virtual gathering antar teman antar anak-anak ya supaya mereka tahu apalagi sekarang salah ini tanah kelas 1 supiwan itu tidak kenal teman ya benar tidak kenal teman teman-teman ya grade 7 juga tidak kenal siapa yang baru ya mungkin hanya kenal sebatas waktu mereka belajar online tapi mereka tidak mengenal secara langsung ini siapa loh buatlah gathering nanti ya gathering virtual gathering ya semacam ya buat riset bareng sesekali seru nih ya jangan merises kan kita biasa offline nah coba sesekali kita online zoom saja banyak ide-ide thank you thank you thank you keluar biasa ya ini anak SD kelas 5 itulah pentingnya ya hidup itu bersosialisasi sekolah itu nomor 1 di adalah mungkin sekedar belajar kita bisa dimana saja belajar tetapi yang dibutuhkan manusia adalah hubungan sosialisasi relasi antar manusia dengan manusia itu ada di sekolah dimulailah sejak usia dini ya saya juga menyayangkan kemarin saya mendapat kabar mendapat satu statement dari orang tua bu mahal uang sekolah uang sekolah uang sekolah ngapain bayar mahal selama mulai pandemi tahun 2020 saya udah gak sekolah kan anak saya hah kan tidak sekolah kenapa buat apa bayar uang sekolah kalau anak saya tidak bisa ke sekolah saya merasa bahwa saya sayang sekali kalau ada orang tua yang berpikiran seperti dari saat ini kita melihat ya betapa pentingnya hidup itu bersekolah memiliki teman memiliki itu juga dalam kehidupan kita saat kita sudah mulai merambah dewasa butuh teman butuh relasi kalau kita hanya berteman hanya mungkin karena nilai uang kecil besar itu relatif tetapi yang dibutuhkan manusia adalah hubungan relasi relasi by relasi itu ya luar biasa anggapan tentang sekolah online itu tidak penting itu sangat salah sekali saya menyadarkan bahwa para orang tua dimanapun berada yang memiliki kepikiran itu buanglah karena sangat penting walaupun caranya berbeda tetapi yang penting ada kreativitas buruh sekolah dan orang tua yang kerjasama dan bersinergi sangat dibutuhkan dengan sinergi menjadi benar dasar ya betul basic sepanjangnya pendidikan itu itu harus saya pikir sharing dari Sisi Sisi ini tadi tadi luar biasa luar biasa even ketika kita koninkan dengan suatu istilah trend sekarang ini namanya learning loss itu sebenarnya sedikit kontra saya dengan sharing misi Sisi tetapi di satu pihak melihat esensi dari apa yang kita jalani hampir kurang lebih dua tahun ya bu memang anak-anak seperti kehilangan kesempatan belajar sebenarnya tetapi pernyataan tentang learning loss ini sebenarnya merujuk kepada berkurangnya berkurangnya kemampuan pengalaman belajar siswa nah ini disebabkan oleh apa tadi interaksi sosial ini selamat dibutuhkan interaksi ini yang menyebabkan anak-anak kehilangan jangan kan dari segi anak sebagai praktisi pendidikan kami yang di lapangan sampai saya rindu menyentuh mereka membariskan mereka di depan itu yang hilang sebenarnya kalau yang saya rasakan karena pembentukan karakter itu adalah melalui pembiasaan ketika mereka mendengar berbaris berbaris ketika itu ekspermis itu yang sebenarnya rindu hilang selama kita belajar online itu tidak ada lagi itu namanya pahatan-pahatan kisah yang tidak bisa lepas ya benar itu proses pembentukan disitu semua benar sekali tidak boleh tidak salah tidak boleh bagaimana kenapa tidak boleh sedangkan kita tidak pernah melihat kalau dia melakukan kesalahan secara dari mata kita selama di zoom proses hanya proses cacing memang pendidikan juga sebenarnya mensyaratkan namanya pengindraan sebenarnya guru memang harus melihat guru harus memang menyentuh ketika hal tertentu harus disentuh baru anak itu berubah ini anak-anak kehilangan ini kehilangan momen-momen seperti ini tetapi kita kembali kembali kita harus samakan persepsi bahwa mereka kehilangan ini pasca pandemi ini tetapi kita harus sepakat bahwa belajar secara formal itu tetap menjadi prioritas prioritas tidak ada cara lain yang akan mengantar anak-anak menjadi pribadi yang luar biasa di masa depan tanpa harus melalui pembelajaran atau pendidikan yang formal tapi kita juga tidak menutup mata ini belakangan semenjak kita berada di masa pandemi banyak bermunculan lembaga-lembaga seperti itu jasa-jasa yang menawarkan lebih banyak keuntungan tapi menurut saya lebih kepada momen ini bobokan karena orang kita tidak mau repot dan ini tersambut dengan orang orang tua yang tadi merasa capek kasar-kasar kadang-kadang ngapain gue bayar kalau gue ngajar lagi di rumah jadi keadaan seperti ini di dukung muncullah lembaga-lembaga jasa-jasa yang seperti tadi menurut ibu sendiri bagaimana sih bu kita menyoroti pendapat ibu tentang lembaga-lembaga non formal ini bagaimana esensinya sebenarnya pendidikan itu apakah di lembaga formal atau yang non formal semestinya yang ibu rekomendasikan orang tua kita sama-sama saya pikir ini banyak orang tua yang mendengar agar kita sama-sama sepakat bahwa sebenarnya yang benar-benar anak butuhkan untuk masa depan yang lebih baik ini yang non formal yang tadi tidak merekutkan orang tua terima bersih atau kan memang yang formal yang kadang-kadang membutuhkan orang tua sebagai partner sejati mitra kerja dari sekolah terima kasih bu oleh sebetulnya semua itu punya fungsinya dalam pendidikan itu ada namanya informal informal itu pendidikan dari dalam rumah yang dilakukan oleh orang tua pendidikan formal itu adalah pendidikan dilakukan oleh sekolah para guru pendidikan non formal itu seperti kursus dan lain-lain yang mungkin tidak terikatannya dengan adanya nilai mendidik kalau pendidikan informal itu seperti pada umumnya orang tua pasti ada unsur mengasuh mendidik dan mungkin ada mengajar kalau memang orang tua ingin lebih tapi kalau pendidikan formal itu adalah mengajar dan mendidik fungsinya kalau pendidikan non formal itu mungkin sekedar pendidikan hanya mengajarkan sharing knowledge yang lost education jadi kita harus bedakan fungsi-fungsi dari peran pendidik ini semua banyak orang tua mungkin melihat bisa membaca baca tulis yang penting adalah punya guru les bimbel mungkin itu dibutuhkan supaya dibisa baca tulis calistung matematika itu butuh guru matematika tetapi dalam bentuk les tetapi guru les ini tidak mungkin akan mendidik tidak mungkin akan memasuk karena dia hanya momennya hanya kecil sebagian mentransform ilmu saja tapi kalau di sekolah itu beda lagi karena kita sebagai pemerhatian pendidik kita tahu bahwa peran guru itu selain mengajar matematika praktisi matematika juga harus mengajarkan nilai matematika itu penting tidak untuk hidup kita nanti ke depan ini ada dua kosa kata ya Bu yang penting untuk kita telah ya to teach and to educate to educate ya betul tapi bahwa di dunia ranak pripa tadi itu memang mereka sharing knowledge ya dan target mereka adalah anak tahu dan menguasai iya kita tahu Ibu Kartini pun sampai mengupayakan tentang sekolah untuk peran wanita berarti sekolah itu sangat penting karena udang segala ilmu ada di sekolah dalam berbagai macam media bidang studi memang Indonesia itu mungkin di negara kita ini banyak tinggal kita create lah yang baik yang mungkin kita bisa gabung kita kolaborasi jadi tidak banyak pelajaran dan tidak banyak kegiatan yang membalani anak itu mungkin yang sekarang persepsi itu menjadi berubah bahwa sekolah lebih baik tidak di sekolah saja di PKBM pun bisa karena anak tidak perlu capek tidak perlu lelah tapi sebenarnya salah kalau saya sebagai pemerhatian pendidik peran penting yang paling nomor satu dalam kita mengajarkan anak menjadi orang yang bisa menjadi orang yang sukses nanti dalam dunia kehidupan ke depan itu selain rumah ada sekolah selain rumah ada sekolah karena guru nomor satu guru itu adalah bagian dari gada dan dia yang menciptakan suatu pendidikan yang bagus kalau guru-guru kita tahu untuk mengatur dari sekolah ini guru itu harus memiliki sekarang sudah diatur oleh pemerintah guru TK itu di Indonesia itu harus paut mengerti tentang ketekaan tentang paut guru SD itu S1 sesuai dengan bidang studi begitu juga dengan SMP junior harus sesuai dengan bidang studi linier SMA pun sama dan itu semua adalah kalau sekolah dengan sekolah non formal itu dibutuhkan yang penting bisa mengajar saja bisa men-transfer saya tidak mengatakan bahwa itu jelek tidak tetapi itu tetap dibutuhkan bagi untuk anak-anak yang mungkin perlu sesi-sesi kecil saja itu guru-guru yang non formal boleh kita percaya bahwa mereka juga mampu segala sesuatu harus pakai hati hat itu hat berarti memang ini sebenarnya kita tidak berusaha mendiskriminasi ini bahwa ini tidak baik tetapi bahwa idealnya pendidikan itu hakikat sebuah pendidikan itu disana harus ada penerapan kosa kata menjadikan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dan menjadikan seseorang menjadi kurang baik lebih baik so mal datang tidak bisa matematika belajar matematika mungkin matematika di sekolah kurang paham dia tambah lagi menghabiskan mungkin sesi waktu dari hari ke hari atau memang dibutuhkan untuk anak tersebut karena kurang fokus di sekolah ya sudah diulang di review di sekolah non formal di non formal memang harus ditempatkan sebagai edition apabila dibutuhkan apabila dibutuhkan kalau tidak dibutuhkan jangan dibaksa anak-anak akan habis waktunya ini adalah kembali kepada orang tua masing-masing nah ini orang tua yang habis semua ini kita harus sepakat nih ya nah orang tua orang tua yang tahu mana yang baik nah dari tadi ketika banyak tawaran pasti selalu banyak perseduran tinggal kita sebagai orang tua memposisikan oh iya bedakan mana yang sekolah formal sekolah non formal dan tujuannya tadi sebenarnya dan apa yang kita butuhkan mungkin saya katakan bukan sekolah non formal tapi pendidikan non formal pendidikan non formal jadi sebenarnya tujuan utama kembali ke tujuan pendidikan utama bahwa tidak sekedar menciptakan generasi yang pintar tetapi menciptakan generasi yang baik dan pintar ini dua hal yang harus komplit berimbang berjalan jadi sehingga seperti sih di kondisi apapun nanti mental mereka sudah terbetul dia bisa tinggal dan belajar dalam segala situasi karena tadi sudah karena sisi esat dan dia butuh dia butuh menyadari kebutuhan kebutuhan itu hanya dia lakukan itu dengan apa dan dia menampatkan satu klik bahwa saya ingin belajar loh kelihatan dan speknya kelihatan kalau saya dapat masalah kalau misalnya kendalanya benar luar biasa gue yang mudah-mudahan bisa diikuti oleh anak lain ya ya benar nah mister Rony dan ibu nah dari tadi kita sudah berbicara dengan orang tua kita ulik tentang guru dan siswa nah sekarang disini kita akan memperlihatkan seperti apa kita meng-create yang kita sampaikan tadi timetable kemudian yang ibu bilang tidak kehilangan interaksi walaupun by zoom nah kemudian pembiasaan-pembiasaan karakter seperti berdoa menyapa dan menempatkan plot-plot waktu oke para audiens kami para parents ya disini kami ada cuplikan video bagaimana kita meraningkan pembelajaran di tingkat kindergarten and primary nanti disini ada gambarannya seperti apa sekolah kita membuat sistem yang tadi time by time yang kita kondisikan yang berubah hanya tempat tapi pembelajaran tetap sama dan kalian dikondisikan sama kita lihat cuplikannya from kindergarten oke here we go selamat menikmati 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 bagaimana Amore menjalankan pembelajaran walaupun ada catatan yang di-underline oleh ibu memang kita membutuhkan pendidikan yang formal dan tatap muka tetap ada minus-minusnya, tetapi kita sudah melakukan hal yang terbaik oleh karena itu, kita tidak perlu berbangga hati, berbesar hati bahwa we have done our best tidak perlu nah, pada kesempatan ini kita perlu menggali lebih tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran ini, kita perlu dengar dari orang lain orang tua yang mengalami proses pembelajaran orang tua yang mengalami langsung seperti apa ya, ada yang jaraknya jauh sekali, tetapi justru we trust Amore kadang-kadang kan, opsi pertama ketika orang menentukan pilihan memilih lembaga pendidikan untuk putra putin mereka pertama yang dipikirkan adalah masalah jarak biasa nih, poin pertama nih, jarak jauh atau tidak iya, jauh atau tidak karena bekerja juga semua orang tua nah, bersama dengan kita hari ini Miss Tony sudah ada Bapak Sim Stefanus ya, orang tua dari Crescentia di Great Four and Christopher in K2 wow, sudah selamat pagi Bapak selamat pagi dan salam hormat untuk Bapak Stefanus sudah mempercayakan Amore ya dalam hal ini, tetapi kita mau dengar seperti apa pendapat orang tua ya menarik ini tadi ketika offline ini jarak yang ditempuh bukan sedikit sekarang kita dengar bagaimana ketika sudah menentukan dimenjatuhkan pilihan di Amore Prime School jarak ternyata tidak jadi masalah benar nah, oke ya, audiens bersama kita sudah ada Bapak Sim Sim Stefanus nah, Bapak boleh sharing nih kepada kita semua yang ada di live zoom kali ini nah bagaimana pada akhirnya Bapak menjatuhkan pilihan kepada Amore Prime School yang notabene kalau kita lihat dari jarak jarak dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh, cukup jauh apa pertimbangan-pertimbangannya sehingga mempercayakan lembaga kami untuk mendidik putra-putri kita bersama kami di sini ya terima kasih untuk Mr. Roni dan Mr. Rina juga Ibu Sinta ya ya saya memilih Amore Prime School itu pertama itu juga ada rekomendasi dari teman saya teman dekat saya nah, walaupun jarak juga merupakan tantangan ya cuman setiap saya bertanya sama teman saya ini ya saya panggil dia sih sebenarnya udah kayak cici ya cici sendiri ya nah, dia sharing ini sekolahnya bagus ini seperti ini ini saya penasaran tapi lumayan sih jarak dari rumah sih ya tantangan juga ya kita kalau offline kan itu pertama traffic juga cukup lumayan kan lumayan rame ya kita berlomba apalagi dulu waktu itu diawali dengan yang anak saya yang pertama Chris Sentia jadi begitu tahun yang kedua itu masuk K1 sekarang sudah di K2 itu juga sempat waduh ini kalau jadwalnya beda pulak-balik nih repot banget nih cuman ya cuman ya disitu saya melihat ya tadi yang seperti misalnya bilang jarak sudah bukan menjadi masalah lagi karena kita balik lagi kalau kita kalau saya melihatnya adalah fokus di pendidikan anak ya berarti kita kualitas pendidikannya bukan lagi jaraknya dan saya merasa nyaman dengan apa ya sekolah Amore ya untuk dalam handling anak-anak saya dalam belajar dari jadi saya sudah merasakan dari offline sampai dengan online secara kualitas tidak jauh berbeda yang berbeda seperti tadi Ibu Sinta bilang hanya ruangnya aja kalau dulu satu ruangan sekarang kita terpisah ruang tapi kalau untuk kualitas secara kualitas menurut saya masih sama dan ini juga kalau jujur sih awalnya waktu itu saya melihat wah online ini sih tantangan banget nih tapi begitu saya jalanin memang tadi terbangun relasi kedekatan ya dengan anak-anak ya dalam belajar kalau dulu saya pulang sore atau malam ngeliat anak udah selesai belum PR cuman sebagai ya bagian ngecekin aja udah beres atau belum tidak terlibat tapi disini saya terlibat untuk belajar saya bersama dengan pasangan saya itu juga kita kerjasama bagi-bagi yang gede ini nanti pegang yang kecil siapa yang pegang atur waktu itu ya itu aja sih Mr. Rina Mr. Ronny terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk kepercayaannya jarak lagi bukan jarak bukan lagi ketika sudah percaya dan rasa nyaman orang tua ini sudah teredukasi tahu untuk anak yang gak main-main menjatuhkan pilihan sekolah untuk anak-anak bukan sesuatu yang main-main harus benar-benar dipilihkan yang memang baik secara kualitas jadi alasan untuk mundur alasan untuk tidak untuk pasif itu tidak ada lagi ya karena sudah ada poinnya tadi ya for kids ya for kids terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah Mr. Ronny kalau ini dari orang tua kita di tingkat primary nah ini ada juga dari Bapak Handy ya dan Bapak Eric oh ada Bapak Eric dari tingkat kindergarten nah disini ada tidak secara live session secara video beliau ini mengungkapkan apa yang didapatkan apa yang dirasakan perubahan pada anak jadi ini lebih menarik lainnya sebenarnya mungkin mereka punya alasan yang lain ya alasan yang kita tidak tahu oke mari kita dengarkan bersama Bapak Ibu dari Bapak Chloe oh ini dari Bapak Chloe oke saya adalah orang tua dari Chloe murid K2 Amore Prime School Chloe telah bersekolah di Amore Prime School semenjak K1 semenjak K1 saya melihat perkembangan Chloe cukup banyak Chloe jadi jauh lebih teratur dan jauh lebih berani saya rasa semua itu dikarenakan oleh guru-guru yang sangat berkompeten dan sangat sabar dalam mengajarkan pelajaran kepada Chloe Chloe juga sangat berubah secara moral menjadi lebih baik dan lebih menuruti perkataan orang tua oleh karena itu walaupun rumah kami jauh kami tetap mempercayakan anak kami untuk bersekolah di Amore Prime School sekian kesan-kesan kami sebagai orang tua dari Chloe terima kasih sekali lagi luar biasa kalau kalau di di fluid ya kalau bapak kuit ini dari fluid papa Arnold ini dari itu apa ya mari kita dengarkan papa Arnold nama saya Eric anak saya bersekolah di Amore Frank namanya Arnold Joachim Theophilus atau panggilannya Anyok dia sekarang di kelas K2 dan dia mulai sekolah di Amore dari K1 dan dia senang banget terutama pelajaran fun science jadi malamnya disiapin besoknya papa monggoi to school monggoi to school what time what time jadi orang tua saya dan istri saya kami berdua ia menampingi Anyo selama dia bersekolah jadi pas fun science ya kami yang gak intervier tapi cuma melihat kalau ada yang kurang jadi dia harus berkembang ya dengan sendirinya dan dibantu oleh Amore thank you Amore jadi walaupun jauh jaraknya kami ada di Cikoko Pancoran Jakarta Selatan sekolahnya ada di seberang sana harus masuk tol ya agak jauh tapi pendidikan yang terbaik untuk anak itu yang paling penting terutama untuk usia golden age Anyo thank you Amore Amore prime school is the best for us terima kasih Pak Erick terima kasih Pak jadi boleh saya tambahkan dengan adanya pembelajaran secara daring kita bisa mengajar anak dari berbagai tempat ya tidak menutup bahwa yang sekolah hanya lingkungan terdekat tapi yang jauh pun apabila kita bisa baik ya kita bisa bagus dan kita benar melakukan satu tindakan pendidikan yang benar bisa juga dialami oleh anak-anak lain ya ini adalah berkat ya para guru yang saya harapkan melakukanlah tindakan pembelajaran yang benar dan baik supaya bisa dialami oleh anak-anak ya terutama anak-anak yang membutuhkan karena tadi seperti Pak Erick mengatakan pendidikan itu yang harus dimulai sejak ini ya terima kasih juga untuk teman-teman para guru semua yang begitu serius melakukan tindakan pendidikan secara daring secara benar dan baik benar ada dua tidak dipercaya benar dan baik cuma benar tidak baik tapi tidak tidak baik nah itu benar jadi pengajaran benar secara profesional ya masing-masing di bidang yang masing-masing tapi ingat tidak cukup hanya benar tapi lakukan ada baik itu poinnya lalu ada satu istilah yang tadi dilontarkan oleh Pak Erick justru anaknya ketika malam mempersiapkan pembelajarannya dia bilang oke kita pergi ke sekolah dia tidak merasa saya mau saya mau saya memang belajar tapi guru-guru kindegara itu berhasil tapi satu pembelajaran secara online yang benar dan baik sepakat benar dan baik hilang dari saya sebagai yayasan tapi saya ingin semua para guru di Indonesia lakukanlah yang benar dan baik untuk bangsa Indonesia oke tuh Mr. Rony nah ini kan sudah menarik kita ulik kita juga mau beri kesempatan nih untuk para audiens kita apabila ingin bertanya langsung kepada Ibu Naras benar ya sebelum kehilangan momen ya nah ini ini berlalu benar sekali boleh kami persilahkan para audiens untuk dua orang penanya yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Naras sumber kita disini kita perlu ada informasi bahwa pertanyaan ini mau terkait harga promonya juga boleh mau terkait dengan sharing ratingnya juga boleh ini selagi Ibu-Ibu pasti ready untuk jawab ya melalui pertanyaan ini jadi kita pilih dua penanyaan ya Mr. can buy raise hand ya boleh langsung live atau ke pertanyaannya di type melalui chat juga chat juga chat juga boleh ini dibuka kesempatan untuk audiens ya dua orang dua orang penanya audience ya nah kemudian nanti untuk para audiens kami di akhir melalui kolom chat operator kami akan membagikan link G-POM ya link G-POM ini Mr. jadi gini acara ini kita juga tidak ingin sekedar sharing saja tapi kita butuh feedback nah feedback dari para audiens bagaimana nantinya kita juga create acara berikut ya bagaimana bagaimana para audiens untuk acara kita hari ini dan apa aja sini yang dibutuhkan lagi kalau seantainya next time kita buat acara seperti ini lagi topik apa yang mau dibahas jadi kita mau gali jadi nanti para audiens kami sebelum berakhir akan ada link dari para moderator kami sudah di share boleh diisi boleh diisi terbuka untuk kritik dan saran terutama yang tadi ada satu poin yang kami selipkan disitu apabila kita recreate lagi acara seperti ini topik apa yang mau dibahas nih dari para audiens kita seperti apa modelnya mungkin juga boleh ya supaya kita kalau ada ini dari info dari admin ya sejauh ini sudah hampir berapa menit tidak ada yang mau bertanya ini saya mau buat kesimpulan setiapmu bisa saja model atur bisa buat kesimpulan setiap semua mengerti ataukah semua tidak mengerti kemungkinan semua mengerti sudah jelas dan memang seperti yang disampaikan Mami Randy tadi karena kita ada grup-grup kelas jadi biasa juga ada yang bertanya langsung di itu melalui kemudian kita juga ada di akhir nanti kami akan tampilkan sosial media kita jadi parents dan para audiens bisa bertanya atau melihat mengulik lagi kegiatan-kegiatan kita tapi untuk lebih jelas mungkin orang tua sempatkan waktu untuk mengunjungi website kami di youtube website youtube instagram facebook disana ada informasi detail tentang program kegiatan yang sudah kita buat tetapi jangan kehilangan momen sekali lagi saya mengingatkan kita lagi di gelombang pertama kalau saat ini tidak bisa cat saya mau seperti ini silahkan catat nomor ini boleh dihubungin 08 777 066 5 007 nomor ini kami harap sudah familiar bisa dihubung sudah jelas terkait dengan tawaran yang spesial dan more spesial lagi karena PSB kita sudah diskon dapat lagi cashback cashback untuk hari ini hari ini oke so audience thank you very much for this session terima kasih antusiasnya terima kasih hari ini kita bersama-sama lagi mengulik dan menambah pengetahuan special thank you from all of us here ibu untuk narasumber kita sebagai salah satu kelimat penutup ya apa mister kita mau main pantun lagi tidak lagi ini pantun harus dari air geng sebenarnya audiensnya yang kita sebelum kita mengakhiri ya kembali-kembali lagi welcome to Amore Prime School ini gelombang pertama kami mari para audience parents kami sudah ready boleh nanti melalui website youtube dan sosial media juga boleh dilihat gelombang pertama hanya sampai 18 September sampai 18 September itu ada masih ada gelombang ada gelombang kedua tapi sudah berbeda iya lebih menarik hari ini apalagi hari ini langsung di cashback 200 ribu oke terima kasih banyak untuk partisipasinya telah meluangkan waktu untuk join kita di acara spesial hari ini untuk audiens dan untuk ibu dalam seri gelombang tahunnya saya mau mengatakan bahwa pendidikan itu ibarat sebuah kapal besar ya dia akan berjalan dengan seimbang ketika nah koda orang tua guru dan anak itu mereka mengkayu pada satu gelombang yang sama bersinergi pada satu gelombang yang sama maka miscaya perahu yang dinamakan pendidikan itu akan sampai kekepian dengan selamat ya terima kasih betul sekali overall thank you very much ibu waktunya sekali lagi untuk orang tua yang terhormat terima kasih untuk waktunya jangan kehilangan momen ada info di kolom chat kita boleh dicek mulai dari link jifom dan beberapa informasi penting terkait promo gelombang pertama dengan demikian karena tadi kita mengundang untuk hadir bersama kita mungkin dia ingin mengatakan sesuatu kepada kita mungkin waktunya satu dua menit ke depan kita ngobrol barang disini silahkan Pak Mugi bagaimana Mr. Mugi hari ini sehat? hari ini sehat? alhamdulillah nah ya nah ya Mr. sebagai ini juga kita diamure untuk agama parents yakin kita create agama peragama jadi kita sudah ada timnya masing-masing muslim dengan guru muslim Kristen sendiri Katolik sendiri Budis juga sendiri karena kemarin Mr. Rina tertarik ada beberapa orang tua yang bertanya tentang ini sebagaimana pelajaran agamanya karena kita tahu seperti kata Ibu Tani banyak yang mempertanyakan pelajaran agama for audience untuk audience kami semua untuk agama akhlak dan pendidikan budi pekerti anak kita akan diampu oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing oke so nah Mr. Mugi mari kita tutup dengan berdoa bersama ya semoga hari ini benar-benar memberikan dampak pengetahuan lebih untuk kita semuanya dan para audience kita baik Bapak Ibu yang saya hormati mari sama-sama kita heningkan sejenak kita luruskan niat kita kita panjatkan doa dan hajat atau keinginan kita mudah-mudahan rangkaian acara yang telah kita lalui bersama membawa manfaat buat kami buat kita semua maupun buat anak didik kita sama-sama kita tundukkan pandangan kita kosongkan pikiran kita kita konsentrasi kita kita wajib untuk memohon doa dan permintaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa akan saya pimpin secara muslim untuk Bapak Ibu yang beragamanan muslim boleh menyesuaikan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Aduzubillahimna shawtanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdan na'amin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya Rabbana lakal hamdu walakasyukru kama yambawi Nijalali wajikal karimi wa'adimi sultanik Ya Allah ya Tuhan kami kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk sama-sama menentut ilmu mendengarkan rangkaian daripada acara webinar pagi hari ini Ya Allah ya Tuhan kami kami percaya semua ini telah Engkau atur maka kami bersyukur dan kami memohon kepada-Mu Ya Allah apa-apa yang telah kami ikuti bersama jadikanlah buat kami ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat untuk diri kami selaku pendidik maupun selaku orang tua sekaligus buat anak-anak peserta diri kami Allahumma sidna ilman nafi'ah wariskon kayiban wa'amalan mutakobalah Ya Allah berikanlah kami semua ilmu yang bermanfaat serta mudahkanlah kami dalam memahami ilmu tersebut dan berilah kami kekuatan untuk dapat mengamalkan serta membaginya kepada orang lain Ya Allah Ya Tuhan kami kami sadar bahwa dosa dan perbuatan kami mungkin lebih banyak daripada kebaikan kami maka hari ini kami mohon kepada-Mu Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru kami dan dosa seluruh umat di dunia ini Ya Allah Ya Tuhan kami hanya kepadamulah kami memohon dan meminta pertolongan Rabbana taqwabal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adabal nar difadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih oke thank you thank you terima kasih mister luni ada yang baru lagi nih apa itu kalau hari ini kita fokus untuk adik TK ya Bu ya adik TK dan kakak di primer ini adiknya dalam anak yang masih memang benar-benar butuh bimbingan orang tua Bu iya maka ya karena kita berbicara tentang pendidikan dan di Amur Yatland School tersedia sampai sini Daniel High School nah kembara audiens kami kami tunggu kita akan berjumpa kembali di minggu depan tanggal 4 September akan lebih spesifik untuk persoalan anak remaja anak-anak kita yang ada di tingkat SMP dan SMA oke jadi tidak berhenti sampai di hari ini kami tunggu kembali di tanggal 4 September di jam yang sama jam yang sama dengan narasumbernya diberitahu sekarang diberitahu sekarang dengan narasumber itu yang sama jadi minggu depan kita akan ulik lagi untuk anak-anak kita di tingkat lemaja ini dua kasus yang berbeda tentunya ya ya oke dan satu lagi mister ya kita juga ada untuk melihat karakter anak lebih ya Bu ya kita kemarin ada melakukan pinjam jadi kita ada bekerja dengan satu lembaga jadi kita tidak mau hanya mendidik tanpa mengenal karakter anak jadi karena setelah kita tahu karakternya akan mudah untuk kita mengarahkan anak-anak ini mau kemana ya jadi nanti juga ada mister dengan link yang sama hari ini dengan ID Jum dan password yang sama pukul 13.30 yang ini nanti akan ada tokser mengenai karakter dan potensi anak bersama Ibu Esther ini untuk tingkat SMP dan SMA benar sesuai dengan finger test finger test ada penjelasan yang detail tentang ini ini dari ya benar sekali jadi jangan kehilangan ini bagi para orang tua atau audience yang anaknya memang kemarin ikut tes maka kita bertemu lagi di pukul 13.30 so Mr. Roni dari Miss Yarina Mr. Roni dan Ibu Yacinta terima kasih segenap tim dari Amway terima kasih dan mohon mohon pamit salam sehat untuk kita semua see you see you see you next time see you thank you thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati